Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Setelah Papa-Papamu Kamu terus taat dan setia Tuhan Meninggalkan kedagingan kami Untuk menyenangkan hatimu selalu Haleluya Tuhan Haleluya Yesus Setelah Papa-Papamu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Karena mesbabu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang Tau ingin Ku telah mati Dan tinggalkan Secara hidupku yang lama Semuanya Sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Kepada mesbabu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang Tau ingin Katakan Ku telah mati Dan tinggalkan Dan tinggalkan Dan tinggalkan Jadilah hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti Yang Tau ingin Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti Yang Tau ingin Haleluya Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti Yang Tau ingin Haleluya Glori bagimu Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang Tau ingin Haleluya Glori bagimu Tuhan Haleluya 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 Glori bagimu Tuhan Glori bagimu Tuhan Oh Salah bagimu Haleluya Haleluya Terpujilah namamu Haleluya 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 Glori bagimu Tuhan Oh Salah Oh Salah Yang Tuh Sang Tuhan Cheap Yang Tuhan Menderah Namaku Ku bersuka atas perbatanku Sampai yang bukan siap engkau Tuhan Kata janji seperti yang orang-orang Dan kata-kata nyanyi dan bersoraklah bagi dia Haleluya Dan kata-kata nyanyi dan bersoraklah bagi dia Kujian gormat, kuasa mati raja Tunung-tunung, laut bergerak Mendengar namamu Ku bersuka atas perbatanku Sampai yang bukan siap engkau Tuhan Dia ada janji seperti yang ada padaku Mari sekali dikatakan nyanyi dan bersoraklah Nyanyi dan bersoraklah bagi dia Kujian gormat, kuasa mati raja Gunung-tunung, laut bergerak Mendengar namamu Ku bersuka atas perbatanku Sampai yang bukan siap engkau Tuhan Dia ada janji seperti yang ada padaku Dia ada janji seperti yang ada padaku Alhamdulillah Haleluya Haleluya Dia ada janji seperti yang ada padamu Ya Allah ku Yang percaya bersama Katakan Amin Siap menari bagi Tuhan Amin Yang siap menari boleh ambilkan tangannya Haleluya Haleluya Kita mau terus naikkan syukur kita Haleluya Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Selamatkan dan pulihkanku Kunaikan syukurku Ku tak akan berhenti Mempuji Mendingikan namamu Selalu menari Membuliarkanku Dilebaskan Dibangkinkan Hidup yang kau bintang Ini hanya untukmu Haleluya Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Selamatkan dan pulihkanku Kunaikan syukurku Ku tak akan berhenti Mempuji Mendingikan namamu Selalu menari Membuliarkanku Dibebaskan Dibebaskan Dibangkinkan Hidup yang kau bintang Ini hanya untukmu Mari kita tunggu Mari kita tunggu Lari bagitulah Haleluya Mari kita tunggu Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Berikan kemulian Bagi Allah kita Allah yang luar biasa Yesus Kristus Sampai syukurku Amin Sampai syukurku Kunaikan syukurku Dibebaskan, dibanggirkan hidup yang kau minta diri Hanya untukmu takkan berhenti Mungkin diri kan mamamu selalu memperlihatkanmu Dibebaskan, dibanggirkan hidup yang kau minta diri Hanya untukmu hidup yang kau minta diri Hanya untukmu Haleluya Haleluya Masih mau menari bagi Tuhan, amin Mau bangkit serukan nama Yesus Kita buat iblis gemutar Haleluya Mereka takkan bangkit Bangkit serukan nama Yesus Macu Katakan kuasanya Kita buat iblis gemutar Kalahkan diri budayanya Dengan kuasa Kuasa Namanya Katakan bangkit serukan nama Yesus Katakan bangkit serukan nama Yesus Katakan bangkit serukan nama Yesus Menara yang jubat Nama Yesus Nama Yesus Kota benteng yang jenuh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas hal yang jenuh Mari kita akan hujan ini secara bergantian Yang baik pertama yang wanita saja Katakan bangkit serukan nama Yesus Silahkan kaum wanita Mari kita akan hujan ini secara bergantian Yang terbaik bagi Tuhan Mari kita akan hujan ini secara bergantian Kita buat iblis gemutar Kalahkan diri budayanya Dengan kuasa namanya Mari kita akan hujan ini secara bergantian Terima kasih, suruhkan nampai tesu, maju katakan kuasanya, kita buat ikis gemetan, kalahkan di budayanya, dengar kuasa namanya, sama-sama katakan. Terima kasih, suruhkan nampai tesu, maju katakan kuasanya, kita buat ikis gemetan, kalahkan di budayanya, katakan nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, kata benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semuanya, nama Yesus, di ataskanya. Nama Yesus, nama Yesus, kata benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semuanya, nama Yesus, di ataskanya. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semuanya, nama Yesus, di ataskanya. Nama Yesus, nama Yesus, di ataskanya. Haleluya. 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 Glory bagi Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, boleh dong kita serukan nama Yesus tiga kali. Yesus, Yesus, Yesus ya. Kita panggil nama Yesus sekuat-kuatnya ya. Tiga, dua, satu. Yesus, Yesus, Yesus. Berikan kemudian bagi Yesus. Haleluya. Kuci nama Tuhan, silahkan duduk. Bapak ibu, saudara-saudari semua. Haleluya. Tiga, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengungkapkan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Yesus segalanya bagi kehidupan kami. Sungguh kami cinta kepada Tuhan. Kami cinta hadirat. Kami cinta segala sesuatunya tentang Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami cinta menyembahkan kami. Sobat yang bermanfaat bahwa kami mencintaimu. Kami mengasihkan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu Yesus aku cinta kepadamu Yesusku Aku cinta kepadamu Yesus aku cinta kepadamu Yesus aku cinta kepadamu Yesusku Aku cintakan dengan senang hatiku dengan senang jiwaku hanya engkau yang patuh di sebelah Yesus aku cintakan dengan senang hatiku dengan senang jiwaku hanya engkau yang patuh di sebelah Yesus tak terukur kasihmu Yesus sungguh ku cintakan Mari katakan Yesus aku cinta kepadamu Yesus aku cinta kepadamu Yesusku Aku cintakan dengan senang hatiku dengan senang jiwaku hanya engkau yang patuh di sebelah Yesus aku cinta kepadamu Yesus aku cinta kepadamu Yesus aku cintakan dengan senang hatiku dengan senang jiwaku hanya engkau yang patuh di sebelah Yesus, tak melukur kasihmu Yesus, sungguh ku cintakan Mari kita angkat pujian yang dikatakan Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cintakan Dengan senap hatiku, dengan senap jiwaku Hanya engkau yang patut disebab Yesus, tak melukur kasihmu Yesus, sungguh ku cintakan Yesus, aku cinta kepadamu Kerjakan dengan Yesus, aku cinta kepadamu Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cintakan Dengan senap hatiku, dengan senap jiwaku Hanya engkau yang patut disebab Yesus, aku cinta kepadamu 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 Ibu, Yesus, suku cintakan, Yesus, tak temukan dirimu, Yesus, suku cintakan. Terima kasih, Yesus. Tuhan sekali lagi kami bersyukur kami bisa kumpul bersama pagi ini. Tuhan engkau yang pegang kendali, apa yang engkau mau sampaikan. Karena di firman Tuhan dikatakan dimana ada hadiratmu, disitu ada pemulihan, ada mujizat kesembuhanan seterusnya. Di tempat ini hadiratmu memenuhi kami, membimbing kami. Mari bicara pada kami, Tuhan bangun kami. Tuhan engkau taruh sesuatu dalam roh kami. Biar kami bangun pagi ini, di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Silahkan duduk, saudara-saudari. Kita hari ini kumpul dalam hadiratnya. So, setiap kali kita datang dalam hadiratnya, selalu Tuhan mau beri yang terbaik. Amin. Tuhan itu senang loh, memberi sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Dia tuh mau beri yang terbaik. Jadi, waktu kita anak-anaknya kumpul, datang kita mempersiapkan diri, disitu kita terima yang terbaik. Waktu anak-anak saya tuh masih kecil. Waktu saya pulang ke rumah dari luar negeri. Dari India, dari Indonesia. Anak-anak saya tuh nungguin. Jadi, anak-anak tahu, saya selalu beli yang terbaik buat mereka. Anak saya cowok nomor tiga. Jadi, kalau misalnya keesokan hari saya mau pulang. Dari sehari sebelum saya pulang, dia tuh udah nanya-nanya, Daddy, kapan pulangnya nih? Pesawatnya tuh terbang jam berapa ya? Jadi, waktu saya mendarat di bandara, anak saya tuh nelpon lagi. Jadi, dia bilang, Daddy, you reach airport. Jadi, nanti pesawatnya tiba jam berapa ya? Jadi, dari bandara ke rumah itu empat jam. Jadi, dalam jalan, empat jam, selalu dia panggil aku, dan, where are you right now? Sepanjang jalan tuh dari bandara ke rumah empat jam, anak saya tuh nelfon terus. Tapi, waktu tiba di rumah, dia sudah berdiri di luar rumah. Karena sangat semangat. Karena dia tahu, saya tuh selalu beli sesuatu untuk dia. Nah, sekarang, sekarang anak saya nomor tiga tuh udah gede. Nah, sekarang cucu saya, butri. Dia sekarang yang gilir, tanya-tanya telepon, opa, opa, udah sampai di mana? Oke? Jadi, waktu saya nyampe di rumah, dia sangat senang. Waktu saya nyampe di rumah, wah, dia semangat. Karena dia tahu, saya selalu beli sesuatu. Nah, maksudnya, poinnya apa? Sebagai manusia, anak-anak ataupun cucu, mereka tahu, saya kalau pulang tuh selalu bawa sesuatu. See, what about our creator? The person who love us so much. The person who die for us. The person who share everything for us. The person who promise, I'll bless you. So, every time as we come to his presence, he always is prepared the best for us. Amen. Hallelujah. So, if you're excited, or we're expecting water, this morning, God will bless me. He will do that. He'll deliver that. Amen. He will deliver that. If you believe. This lady, The name of Jesus. The name of Jesus. Family. Oh, yeah. Send up. Oh, family. Okay. Satu keluarga boleh berdiri. Tuhan berkata, anak-anakku, that's a long way to go. ada jalan yang panjang, mesti engkau tempuh. But in the journey, tapi dalam perjalanan ini, Tuhan bilang, as you take one step, saat engkau ambil satu langkah, and God is in front of you, he also take one step. Maka Tuhan berkata, di depanmu juga aku ambil satu langkah. So, even though there's a long way to go. Jadi, walaupun perjalanannya jauh. But God is not going to reveal to you, and God is not going to show you, oh, that's everything, he's already prepared or done. Tuhan tidak akan tunjukkan semua, yang di depan perjalananmu. So, because God say, as you take a step, and he also take a step. Tapi Tuhan katakan, waktu engkau ambil satu langkah, Tuhan pun ambil satu langkah bersama. So, when he take a step, he prepared everything. Nah, waktu dia ambil langkah itu, dia siapkan semua bagimu. So, every day your life, every day God say, I always take a step, and keep on move. Jadi, dalam hidup kalian, setiap hari engkau melangkah, setiap hari aku sertai. And I never make you stop my children. Dan tidak pernah aku, buat engkau berhenti anak-anakku. So, therefore there's a long way to go. Meskipun perjalanannya panjang. Lord say, set your mind, and set your heart. Tuhan berkata, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. As you say, yes Lord, as you send wherever I'm ready to go. Waktu kalian berkata, ya Tuhan, aku siap kemana engkau mau aku melangkah. And he will supply all your need. Maka dia sediakan semua yang kau perlu. And he will make you to keep on move. Dan dia akan buat engkau terus melangkah. The Lord say to her, Tuhan berkata kepada ibu, I given the fire in your, obor, torch. Kepadamu, di tanganmu, kuberikan obor. I already given to your hands. Sudah kuberikan di tanganmu. But Lord say, don't make that fire go off. Tuhan berkata, jangan sampai apinya padam. Lord say, the nature cannot make the fire go off. Tuhan berkata, alam ini tidak bisa membuat obor itu padam. But unless you never used, kecuali kalau engkau tak pernah pakai obor itu. Are you put in your task? The fire go off. What does that mean? Tuhan berkata, putriku, the fire in you keep on, make it keep on, increase and increase and increase. Apimu itu nanti akan semakin bertambah, semakin bertambah. How increase? Seberapa banyak? How you submit. Yaitu tergantung seberapa banyak engkau tunduk. How you surrender? Seberapa engkau berserah? How you obey? Seberapa engkau betaat? How you ready to move? Seberapa engkau siap melangkah? How you gathered in the family altar? Apakah engkau berkumpul bersama dalam mesbah keluarga? That's the manner the fire increasing. Sebanding dengan itu apimu tambah berkobar. And Lord says, as the fire increasing and increasing, saat api itu makin-makin berkobar, Lord say, that's going to bring that shining surrounding you. itu akan menghasilkan terang di sekeliling kalian. Surrounding, I mean, shining surrounding you. Bersinar di sekeliling. That shining dan cahaya itu bring blessing, menghadirkan berkat, healing, kesembuhan, restorasi, pemulihan, terobosan, and the next level. Dan nanti akan naik ke level berikutnya. lima hal ini akan terjadi. Lord say, if you believe, Tuhan berkata, jika kau percaya, kau akan lihat kuasa Allah. Silahkan duduk. Hallelujah. Yes, my dear, and sister. In this morning, I'm going to share, pagi ini saya mau bagikan, the calling, panggilan. Amen. Many people thought, oh, what is my call? Banyak orang bertanya-tanya, panggilan saya apa ya? Amen. I am not doctor. Saya bukan dokter. and I see you, oh, the Lord call you this, call you that. Saya panggil Anda, terus saya kasih tau, saya panggil Anda begini-begini-begini. I am not going to talk about in that area. Saya tidak bicara tentang area itu. Dua hari lalu, I was in one church. Dua hari lalu, saya ada di satu gereja. Ada seorang ibu datang dengan saya. Dia bilang, Pastor, I want to know what is my call. Saya tuh pengen tau, panggilan saya apa. Then I ask him, okay, what you do in the church? Terus saya tanya dia, kamu di gereja, tanggung jawabnya apa? Oh, saya tidak ngapa-ngapain. Kalau Anda di gereja, tidak ngapa-ngapain, ngapain tanya-tanya panggilan? Contoh ya, misalnya saya bilang, Anda panggilannya jadi Nabi. Terus Anda tidak ngapa-ngapain. Maka tidak dipakai. Because she never do anything in the church. Amen. Hallelujah. So that's why we have to be very careful. Jadi kita mesti hati-hati. You want to know the call? Yes, for what? You want to know the call? Ya, Anda mau tau panggilan Anda, boleh. Tapi Anda mesti ngerti, panggilannya itu untuk apa? Nanti mesti tanggung jawab. So that's why I'm not going to go on that area. Jadi saya tidak masuk ke area itu. But I'm going to say, the Lord, I mean a calling. Tapi saya mau bagikan tentang panggilan Allah. See, every day we can listen many calls. Setiap hari, saudara, kita dengerin banyak panggilan. Amen. Apalagi handphone ya. Panggilan telepon. Amen. Kemarin aja yang Bapak ini saya udah kasih ke handphone dia untuk charging. Amen. Habis itu kita sudah pergi makan, ya handphonenya belum sampai-sampai. Amen. Cuma mungkin satu jam ya. Satu jam aja saya sudah gelisah. Bukan HP-nya hilang, saya gelisah karena kemarin kan election di Malaysia. So saya mau tau siapa menang begitu. Amen. So saya penting saya cari-cari saya berpakaian saya tanya, Pak, mana dia? Dia bilang makan nanti dihantar ke hotel. Akhirnya dihantar. Cuma satu jam saja. Amen. Kalau saya gak pakai handphone ya susah. Amen. Hallelujah. Iya. Setiap saat ada WhatsApp masuk, ada juga telepon. Kadang-kadang ada orang pakai dua handphone, tiga handphone. Amen. Mana ada pocket, semua pocket saya isi handphonenya. Amen. Kenapa? karena banyak terima panggilan. There's a many call. Banyak panggilan masuk. So every moment our mind is already set for that something calling. Akibatnya otak kita itu udah disetting ya. Oh ada panggilan dia enggak ya. So we are so sensitive to connect with the handphone. Kita begitu peka dan sensitif dengan HP kita. Amen. Every time, any season. Tiap saat, tiap musim. Even now. Bahkan sekarang. Even now. Termasuk sekarang. I don't know how many of you you have handphone in here. You wear out whatever. Tidak tahu nih berapa banyak yang WA-nya stand by. Amen. Hallelujah. But what I'm saying, see any moment, every moment, there's a call and something. Maksud saya, dalam hidup kita setiap satu ada panggilan, ada yang masuk. Amen. And also, even in this, I mean, in this situation, how we are going to listen and that God's call. Dalam situasi seperti ini yang begitu hiruk-tikuk, gimana kita dengar panggilan Allah? Amen. Hallelujah. Even God called ya. So, that call is not very serious. Kadang kita nganggep, oh, gak serius. Amen. Example ya. Contoh. In the church. Di gereja. Maybe your pastor saying, wah, God called you, Jesus love you. Mungkin pastor anda bilang, Tuhan panggil engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. That word is not touch his heart. Kata-kata kayak gitu kadang gak menyentuh hati lagi. Contoh ya. Cuma contoh. Kenapa? Karena dia kenal pasternya. Tiap kali pastor pasti ngomongnya gitu. Contoh. Saya bilang ke beliau, Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia panggil engkau. Eh, langsung hancur hati, remuk. Dia bilang, oh, the Lord spoke to me. The Lord call me. Aduh, Tuhan panggil saya, dia sayang dengan saya. Tuhan panggil saya setiap saat. Belum kan? Belum tepat kan? Just talking. Kenapa? Because I say it means that someone say so that when someone say but the same word what I'm saying and it was it's saying same. Perkataan saya sama perkataan pasternya sama. Tapi waktu saya ngomong dia di jamah. Kenapa? Karena dia sudah siapkan hati. Sudah siapkan diri. Jadi kita bilang, wah, ada pembicara tamu datang. So God will speak to me. That's why that word even though he many times is already spoke many times he already spoke but this time he tans. Jadi kita semangat gitu. Padahal yang dibicarakan pembicara sama pastor disini sama. Amen. Hallelujah. That's the manner. Even God call everyday in our life. Every moment the Lord call. But how many of you really serious and sensitive? Amen. We have to be very serious. Sound is not very good. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Okay. So that's why we have to so sensitive. peka. So turn with me Luke chapter 49 sorry, Mark chapter 10 verse 49 Mark 10 ayat 49 Mark 10 49 Yes. Kita buka Mark 10 49 Lalu Yesus berhenti dan berkata panggillah dia mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya kuatkan hatimu berdirilah yang memanggil engkau. Amen. That's the word that people say to him that to Bartimeus see God called you or Jesus called you. Jadi kepada Bartimeus orang-orang bilang Tuhan Yesus panggil engkau. See where is position right now Bartimeus? He is in Jericho. Dia di Jericho. See the Jericho is like in Old Testament the Jericho is a curse place. Jericho di Perjin lama itu tempat yang terkutuk. Because when the Israel people come from Egypt they want to passing by Jericho the Jericho people make war they never they don't want anybody passing by Jericho. Karena waktu orang Israel keluar dari Mesir mau masuk tanah perjanjian mereka lihat Jericho dan orang Jericho tidak mengizinkan orang Israel lewat. So that's why Bible say that that Israel people they have to go through seven times yeah they pray finally the Jericho wall collapse. Jadi kita mencatat orang Israel mengelilingi tembok Jericho tujuh kali dan kemudian temboknya runtuh. Jadi waktu umat Israel melewati kota itu maka Joshua menubuatkan kota itu. So the person who rebuild the city the first son will die. Orang yang berani membangun kembali kota itu anak sulungnya akan mati. The person who I mean rebuild the gate of Jericho the second son will die. Orang yang membangun kembali pintu gerbang Jericho anak keduanya akan mati. itu Anda bisa lihat di satu raja-raja pasal 16. Jadi waktu seorang raja membangun kembali Jericho anaknya dua mati. Jadi artinya Jericho itu bukan tempat berkat itu tempat kutuk. Alkitab mencatat mulai hari itu orang Israel tidak mau lewat kota itu. Biasanya kita suka ikut jalan tikus kan? betul kan? Shortcut. Yang kemarin Bapak-Bapak-Bapak sama juga karena kita dia lihat wah sana sudah macet so dia potong jalannya. Dia ikut kemana-mana akhirnya sampai. Amen. See, we like to go jalan tikus. Shortcut. Kita suka cari jalan yang pintas ya. But Israel but Israel even though Jericho is jalan tikus but they don't want to go on that way. Because there's a curse. There's a curse place. But when you come to chapter 10 Bible says Jesus want to pass you by Jericho. It means there are something changes you want to take place in your life in my life. Maybe we already grown up Christian. Maybe we know everything. But still God want to pass by your life. He want to pass by your life. He want to pass because he want to do something changes. Because every day life is a challenging life in our life. Every day we have to renew our strength. We have to renew our anointing. Every day we have to renew our connection with God. So that connection cannot be only Sundays. That every day connection. Every day have to renew. So that's why my dear brother and sister we should have the close relationship with God. So let God every day passing by in our life. We cannot put God in one side. Many years ago I went to Padang. I went to Padang. So I meet one family. I met one family. The person who pick me from airport we go for lunch. So in the restaurant we saw one family. family. Yeah maybe they are like a Catholic people or something. So they want to go from Malaysia for medical. So the person pick me and say pastor please pray for them. So I pray for them. God said if you go to Malacca for medical doctor go and check and they go and say nothing. So I number mereka kalau kalian ke Malacca pergi check up medis nanti ke sana dokter akan bilang tidak ketemu apa-apa. Oh enggak ada nih udah di cek baik aja. Then she say ya oke pastor but we already book a ticket we already appointment with the doctor so let we go. I say okay no problem. Then they went to Malacca to meet doctor the same thing doctor said you don't have nothing you already you okay and they call from there and to my friend asking pastor still there so next they come back to Padang that night they call me to pray in their house so I went there I I saw there one altar there there many things in the altar there also the Bible in the altar for not mistaken the family five of them then I said okay let's come together we pray then I say okay everybody bring your Bible and that lady say oh no pastor we have only one Bible so that Bible is an altar so I say okay you take that Bible when they take the dust there see five of them they got one Bible and that Bible also is dust it means they never use they never read the word of God it means how you're going to sensitive how you're going to hear the voice of the Lord how you know the call of God so finally I have to speak to her and finally we pray and God did a wonder things in the family why I'm saying that see God want to speak to us God want to passing by in our line God God want to call God want to speak to you but if you're not sensitive you cannot hear his wise you cannot feel anything even though they can be the best worship even though they have the best message even though the whole service the best service but you will go back home with empty why because you're not prepared but as we look at this person see when you know when Jesus passing by Jericho this is the one opportunity the Lord given to him that he have to speak to God but Bible say he's a beggar Alkitab bilang he's a beggar dia itu Alkitab catat pengemis what is duty always the people passing by asking money that's it yaitu nungguin orang lewat terus minta itu yang kita lihat di mana-mana di Indonesia walaupun kita masih tengah makan mereka ada main-main bawa gitar main untuk apa untuk apa minta amin kalau di lampu merah yang mereka datang minta-minta untuk apa untuk uang amin itu pekerjaan mereka pekerjaan mereka itu even partimeus itu pekerjaannya itu jadi pola pikirnya siapa aja dia ketemu dia minta-minta amin it's mindset pola pikirnya gitu tiap hari dia kerjakan tiap hari dia lakukan sebagai pengkhutban kami kami tiap hari khutbah kalau kami ditaruh dimana aja dimana aja pasti langsung bisa khutbah kenapa saya kan dilatih waktu saya terima Tuhan waktu itu saya penatua di gereja jadi minggu malam kami mesti ke satu kampung disitu ada kumpul orang-orang katolik nah ada satu imamnya disana imamnya kerjakan semua lantas bacakan satu bagian firman lantas dia bilang Daniel Raj ada disini Daniel Raj khutbah dari ayat yang barusan saya bacakan pusing deh amin dia sudah baca ayat itu dan dia langsung panggil saya khutbah dari ayat ini kalau dia ada kasih waktu ya bolehlah kita apa doa atau persiapan begitu tapi enggak amin tapi saya khutbah saya khutbah dari situ dari situ saya terlatih amin karena kami pengkhutbah dimana aja kapan aja khutbah lah otomatis karena pikirannya sudah diset ini panggilan selalu kami kerjakan amin amin nah orang ini sama nih pengemis peminta-minta amin pola pikirnya sudah diset check yourself what is your mindset amin what is your mindset your mindset is it just come to church to receive the blessing or your mindset prepare yourself to listen what God saying apakah pola pikir anda pokoknya saya datang gereja diberkati atau pola pikir anda saya datang siapkan diri mau denger firman Tuhan amin nah pola pikir dia even though he's a beggar walau dia pengemis two things are taking place in his life dua hal terjadi one satu he's so sensitive dia peka telinganya amin he's so sensitive peka sekali and he's ready to let go everything dan dua dia siap merelakan semua mari sama-sama Ephesians 5.14 Ephesus 5.14 5.14 Ephesus 5.14 itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu hallelujah hallelujah raise from the dead bangun dari tidur bangkit dari yang mati dan Christ will shine on you maka Kristus akan bercahaya atas kamu Christ will shine on you Tuhan mau bercahaya atas sengsau maksudnya kita mesti bangun dulu you have to wake up from your attitude mesti sadar dari sikap kita you have to wake up from your thinking you have to wake up from your mindset you cannot set your mindset oh only I can do oh I'm looking for God for blessing or healing and whatever we cannot set our mindset oh I come to church to get healing and anything mindset kita gak bisa datang ke gereja cari kesembuhan doang gak bisa amin amin gak tau ini ibadah jam berapa ya sampai jam berapa dua jam tiga jam gak tau tapi sekarang sudah ada ibadah cuma satu jam betul kan wah kalau dikat sana sudah antri loh sudah antri kenapa satu jam amin iya satu jam cepat loh amin so mereka sudah senang ibadah satu jam so mereka sudah gak mau ibadah dua jam tiga jam wah dia bilang lama loh karena pergi sana itu pendeta khutbah lama loh ini bapak nyanyi pujian lama loh gak tahan lapar loh amin apalagi apa itu ibadah di mall mereka senang lagi amin senang lagi cuma masuk ibadah satu jam wah mereka mau ngobrol jalan-jalan sampai tiga empat jam mereka suka amin mindset pola pikir amin ya kalau di India kalau you khutbah satu jam dua jam wah itu pendeta gak bagus itu pendeta oh gak bisa itu pendeta harus khutbah empat jam begitu pusing ya kalau siapa pergi sana khutbah mati loh empat jam mana bisa amin gak bisa ya harus ibadahnya empat jam lima jam baru mereka puas amin kalau begitu sini nanti minggu depan terjadi ada orang kosong kosong ya kosong amin kenapa pola pikirnya amin mindset pola pikir ya that mindset have to change pola pikirnya mesti diubah amin ya even though that I mean Bartimius is a baker walau Bartimius pengemis but his mindset different tapi pola pikir dia lain his mindset because he's so sensitive dia peka sekali amin so he know Jesus passing dia tau Yesus lewat nih so it means he have to use that opportunity to do something or to receive something artinya dia mesti tangkap kesempatan itu dapatkan sesuatu dari Tuhan that's what the Bible says jadi Tuhan amin bangunlah kamu yang tidur dan bangkit dari antara orang mati dan krispah akan bercahaya atas kamu bangkit bangun ya ya bangun dan bangkit bangun dan bangkit bangkit hallelujah this is a situation we have to we have to raise up we have to wake up we have to wake up musti bangkit amin musti bangun there's a mother morning he wake up his son pagi-pagi dia bangun ke anaknya hey son nak wake up ini time up to go to church putraku udah waktunya nih bangun mau ke gereja nih the son asking anaknya nanya ma why I should go to church ma ke gereja tuh ngapain lah give me three reason tradisi doang three reason give me three reason oh sorry berikan saya tiga alasan that mother say anak mamanya bilang son we are christian nak satu kita christian we have to go to church mesti ke gereja amin amin ya you're liking as because we are christian we have to go to church ya suka gak suka kita christian mesti ke gereja amin and second thing kedua kata mamanya you are the one you have to open the church nanti ke depan kamu mesti buka gereja the key is in you kan kamu pegang kuncinya you have to go to church mesti ke gereja dong kamu yang ketiga you are the pastor of the church pendetanya kan dari gereja tuh kan kamu amin you are the pastor of the church kamu pasturnya that mean you have to go to church artinya kamu harus ke gereja their mindset because I pastor karena saya pendeta because I hold key karena saya pegang kunci karena saya christian saya ke gereja wrong amin motif ini motivasi yang salah amin wrong amin mindset pola pikirnya salah amin hallelujah but partimeus walau dia pengemis tapi dia nantikan kesempatan amin that one day Jesus was passing by in my nation so he is going to bring that some solution or he is going to bring revival in my nation tentunya Yesus akan satu kebangunan satu solusi dalam hidup dia akan berperubah buat kota saya dia akan berperubah buat cahaya dia akan berperubah buat bangsa saya nah saya tidak mau kehilangan itu saudara-saudari setiap hari minggu Yesus melewati hidup kita setiap hari dia melewati kita jangan kehilangan kesempatan itu jangan sampai itu berlalu kita mesti stop dia kita coba ngomong sama dia kita cegat dia dan bilang Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup saya that's why Bible say bangun wake up bangun bangun dengan sikap yang berbeda bangun dengan sikap menanti-nanti boleh berdiri boleh berdiri ini keluarga kah Ottoman yang baju hitam siapa namanya Michelle apakah memang bergerija disini you came from what background ibu anda latar belakang dari mana you mean like ah ya so how long terima Tuhan Tuhan Yesus sudah berapa lama sudah lama dari zaman sekolah orang tua buddhisme ya orang tua buddhisme ya sekarang orang tua sudah kristen thank you Jesus in four month time God want to put his hand in your life Tuhan mau taruh tangannya dalam hidupmu karena Tuhan tidak mau you just like flexible karena Tuhan tidak mau hidupnya cuma gini-gini aja halnya berada di level yang sama jadi engkau perlu mengubah pola pikir Tuhan bilang you cannot set your mindset ok lah if I got this ya ok no more life then ok lah jadi Tuhan bilang gak bisa kita pola anda pola pikir begini ya kalau Tuhan kasih begini yaudah gini aja Tuhan berkata jangan memiliki pola pikir seperti itu putriku jadi waktu engkau memilih mengikuti aku anak-anak yang mengikuti aku pada mereka selalu aku rindu kasih terobosan jadi Tuhan berfirman ini yang mau aku kerjakan dalam hidupmu miliki telinga yang peka miliki telinga yang peka peka lah dengan aku dan Tuhan bilang ke Tuhan Tuhan bicara kepada Tuhan dan setiap yang kau bicara yang kau percaya pada perkataan itu dan nanti Tuhan waktu kau bicara aku mau percaya pada perkataan itu sehingga baru firman itu perkataan itu datang padamu dan nanti firman itu menghadirkan berkat nah waktu engkau mengucapkan perkataan firman dengan positif disitu firmannya menjadi berkat bagi engkau tapi kalau engkau mengucapkan yang negatif itu juga hidup dan menghadirkan hal negatif dalam hidupmu jadi engkau harus mengerti mana yang boleh diucapkan mana yang enggak amin kemudian perubahan akan terjadi dalam hidupmu dalam 6 bulan prosesnya itu terjadi dalam hidupmu tapi jangan takut jangan khawatir tapi di tengah proses Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan akan kasih hikmat pengetahuan dan saat engkau menghubungi orang-orang penasehat yang baik kalau engkau ketemu orang-orang yang bisa menasehati dengan baik nanti mereka akan memberi nasehat waktu engkau datang nasehat minta nasehatnya nanti mereka kasih nasehat yang baik yang benar lantas engkau akan alami terobosan jika engkau percaya engkau akan lihat kuasa Allah silahkan duduk haleluya that brother ini Andi kan Andi ya Andi kemarin gak pake kacamata hari ini gak pake kacamata keluarga ya name of Jesus oke boleh berdiri oke boleh berdiri satu keluarga Tuhan akan berikan engkau satu koneksi seperti kabel so the cable when connect with the current kabelnya itu waktu dicolok ke aliran listrik so that can do many things lantas dia sanggup melakukan banyak hal as you connect with the cable with the current waktu kabelnya dicolokkan so you can use that current for many things maka engkau bisa pake arus listrik disitu untuk banyak hal but one connection that can use for many things this is what God doing right now in your life it's what God doing right now in your life Lord say my son I already connect you I already connect you I'm seeing like a pipe saya melihat satu pipa pipa it's like so big besar sekali that some changes are taking place in the pipe saat ini dalam pipa itu sedang terjadi perubahan it's already connect the cable it's already connect jadi pipanya sudah connect so and also the Lord want to change the pipe dan Tuhan juga mau ubah pipanya karena pipanya kecil kalau pipanya kecil maka aliran airnya juga dikit tapi Tuhan katakan sekarang aku mau ubahkan aku akan ubah supaya jadi pipa yang lebih besar Tuhan akan kasih pipa lebih besar artinya lebih banyak air lebih banyak berkat akan mengalir semakin besar pipanya semakin besar juga alirannya itu yang Tuhan katakan sedangku kerjakan sudah kukonekkan dan sekarang aku ubah pipanya dan sekarang Tuhan berfirman kau akan mengalir dalam berkat tapi Tuhan berkata puteraku Tuhan berkata anak-anakku ini waktunya aku ingin kalian lebih peka lebih peka saat engkau lebih peka engkau tahu muslim aku kenapa engkau tahu bagaimana caranya untuk menghindar berbelok dan aku akan ajar engkau bimbing engkau Tuhan berkata pada ibu puteriku tidak usah kau khawatir Allah pakai engkau seperti tembok yang kuat tembok yang kuat dalam doamu dalam puasamu Tuhan berkata doamu itu seperti tembok yang melindungi keluargamu yang melindungi suamimu juga melindungi dalam pelayanan dan juga melindungi dalam gereja itu otoritas yang sudah aku berikan maaf mengatakan ini Tuhan berkata kadang-kadang ada waktu yang engkau harus menutup mulutmu maaf ya kadang-kadang ada waktu yang engkau harus diam dan ambil waktu dalam hadirat Allah jadi engkau buka mulutmu dalam doa saja bicara pada Tuhan seberapa baik kau bicara pada Tuhan kalau engkau mau berkelahi bertempur kalau engkau marah engkau mau kerjakan apapun Tuhan berkata datang padaku kalau engkau mau bergumul bergumul kalau engkau marah curahkan padaku semua dan semuanya nanti akan aku ubah jadi berkat untuk engkau aku berkata kata Tuhan putriku aku sangat mengasihi engkau karena aku mau komunikasi lebih dengan engkau jika engkau percaya kau akan lihat kuasa hal yang besar menanti engkau silahkan duduk hal itu yang kita katakan bangun anak-anakku waktu Yesus masuk Jericho partimeus pekat dengarnya dia kan gak bisa melihat tapi dia telinga pekat dia ngerti ada sesuatu sedang terjadi ada kegerakan Allah terjadi yang sedang dinantikan hari ini sedang terjadi dalam hidup saya jadi dia pekat jadi dia tanya siapa yang lewat siapa orangnya orang-orang bilang Tuhan Yesus lewat dia semangat dia semangat dia lupa dia pengemis dia kan gak minta duit sama Tuhan Yesus dia lupa dia lupa kondisinya kalau beggar pernah gak ibu bapak kalau pengemis wah dia mandi bersih-bersih popin bagus lift diknya rambutnya apa pakai jas pakai apa tai ada gak ada gak pengemis gitu pengemis mungkin luar negeri adalah Amerika tapi saya gak tahu saya belum pernah tapi kalau Indonesia gak begitu kan kalau pengemis begitu pasti satu sen pun gak dapat betul kan dia pengemis kondisinya sama hidupnya susah orangnya bau tapi waktu dia tahu Yesus lewat dia siap berseru dia memanggil dia siap untuk pergi siap berserah saudara-saudari Tuhan panggil kita banyak kali Tuhan panggil kita sering kalau anda peka kalau anda siap siap merelakan siap melangkah dengan dia siap melangkah ikuti dia tapi seringkali kita seringkali melewatkan Yesus nantilah tunggu saya ada waktu baru saya ikut kalau saya sempat baru saya kerjakan tapi hari ini Tuhan panggil Tuhan tidak mau anda melewatkan kesempatan ini makanya Alkitab bilang bangun bangun kalau gak bangun bangun dengar baik yang sudah disiapkan Tuhan bagi itu akan terlewatkan jadi waktu Bartimus tahu Yesus lewat dia panggil dia panggil dia berseru Alkitab catat oke verse 47 ayat 47 dari Markus 10 ketika didengar Bartimus bahwa itu adalah Yesus orang Nazar mulailah ia berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku verse 48 banyak orang menegurnya supaya ia diam namun semakin keras ia berseru anak Daud kasihanilah aku nah kalau kita baca dua ayat ini dia berseru tapi orang-orang suruh dia diam tapi dia tidak berhenti makin berseru artinya dia makin agresif karena dia gak mau kehilangan kesempatan makin kerja keras walau banyak masalah walau banyak hambatan tapi dia tak pernah menyerah dia siap untuk maju siap untuk hadapi saudara-saudari ini yang Tuhan mau anda lakukan dalam hidup anda percaya dia sudah siapkan rencana terbaik untuk anda makin berterik makin berseru verse 49 49 lalu Yesus berhenti dan berkata panggillah dia mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya kuatkan hatimu berdirilah ia memanggil engkau haleluya the people say the people who stop him the people say jadi orang-orang yang dulu sebelumnya menghentikan dia suruh dia diam diam sekarang orang-orang bilang Tuhan Yesus panggil engkau dia panggil engkau saudara-saudari Tuhan waktu panggil kita itu bukan untuk menghakimi kita Tuhan waktu panggil kita bukan untuk supaya katakan oh kamu tak berharga Tuhan panggil always change your life Tuhan panggil berarti dia mau ubahkan Tuhan panggil always bless you Tuhan panggil always change your life or change everything Tuhan panggil always want to do something new things kalau dia panggil berarti dia mau lakukan hal baru Tuhan panggil always want to apply something new things in your life but you have to prepare for the call you have to be sensitive you have to be sensitive even though there's many calls in our life but are you ready to listen are you sensitive can you sensitive or can you hear the voice of the Lord apakah anda peka mendengarnya apakah peka dengar suaranya percaya jangan sampai terlewat disini orang-orang baik katakan Yesus panggil engkau it's very important yeah was 50 yeah baca iya menanggalkan jubahnya iya segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus 51 panya Yesus kepadanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu this very important ini penting sekali saudara what you want me to do for you apa yang engkau mau aku perbuat bagimu Jesus who called him jadi Yesus panggil anda he called him dia panggil you know what to do nah dia tau but Yesus asking what you want me to do waktu Yesus panggil Bartimeus kan dia tau mau lakukan apa tapi waktu dia ketemu Yesus tanya dulu kamu mau apa Yesus kenal Bartimeus dengan baik dia kenal dia tau semua kondisi Bartimeus Yesus tau apa dia potong rambut sampai botak amin amin haleluya Tuhan kan tau ya kondisinya but still God asking him what you want me to do kok tetap Tuhan Yesus tanya apa yang kau mau aku perbuat bagimu Maksudnya apa supaya Bartimeus ngucapin ngomong amin what is mindset and what is nahan apa pola pikirnya apa yang dia mau amin haleluya kalau orang sakit apa di rumah sakit kalau you pergi tanya sama dia orang sakit di rumah sakit itu apa yang mereka bilang mereka minta apa doa untuk berkatnya atau untuk mau sembuh sembuh itu dalam pikiran itu dalam hati itu kondisi mereka amin kalau kita tanya dia apa you mau oke pasti mereka sembuh itu aja selain dari itu mereka gak tanya amin haleluya tapi Tuhan Yesus tanya pada Bartimeus what do you want me to do for you apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu amin yang orang sakit tanya itu ya itu dalam pikiran dia itu dalam hati dia itu yang keluar amin so sekarang Tuhan tanya pada dia so Tuhan mau tahu apa dalam pikiran dia apa dalam hati dia mungkin Tuhan Yesus gak tahu ya dia tahu tapi Tuhan mau dia sadar apa yang dia minta amin nah Tuhan mau kita harus tahu apa yang kita tanya jangan sebarang tanya langsung apa itu aja Tuhan mau tahu kamu harus sadar apa yang kamu tanya see God want to make him realize who is he jadi Allah mau dia menyedari siapa dirinya sebenarnya sorry ya ini kuat baja ya Bapak contoh ya maaf ya amin see it mean God want him to know who is he supaya dia tuh ngeh dia itu siapa what is level dia sadar level dia tuh dimana what is attitude what he expecting apa yang dia rindukan but what this man say nah apa jawabnya even though he's blind a beggar padahal dia pengemis buta in our asking money in our asking money even though Jesus say what you want me to do what's 52 jawab orang buta itu rabuni supaya aku dapat melihat he's saying Lord I want to see that's it dia bilang Tuhan aku mau melihat itu aja in our asking in our asking money even though he beggar in our asking Lord you bless me tomorrow one word I got so sudah bosan everyday I'm seeing rupiah 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 you from mulai besok saya mau dapat US atau Euro begitu Tuhan udah bosan saya tiap hari terima rupiah jadi pengemis minta rupiah minta dollar atau euro gitu enggak ada dia minta gitu enggak ada karena sikap hati dia bukan itu sikap dia buka mataku buka mataku saudara-saudara sebagai orang Kristen walaupun kadang mata kita mesti dibuka mesti terbuka jangan melihat hal-hal yang lama Tuhan mau pakai setiap Anda tempat dimana Anda berada di Pontianakah di desakah Anda berada Tuhan mau pakai engkau jadi mercusuar Tuhan mau pakai anda sembuhkan orang lain mungkin rumah apa rumah kamu tempat kamu mungkin 3 kilometer atau 5 kilometer ini ada yang orang sebelah rumah kamu sakit hampir dia mau mati ya so sekarang langsung you telepon Pak Pendeta suruh datang dia di Jakarta amin kalau you panggil ini Pak Labu Pak Labu Pak Labu Mr. Labu ah Mr. Labu Labu panggil oke lah apa saja amin you panggil dia dia bilang aduh saya di Surabaya you panggil dia wah dia bilang saya di apa di somewhere mana amin sampai you tunggu mereka pulang orang ini mati amin sudah mati sudah kubur amin tapi Tuhan mau pakai kamu untuk sembuhkan dia amin Tuhan mau pakai anda menghadirkan kesembuhan amin that's why the Lord wanted to wake up right now you cannot depend on someone the authority power in you the spirit of God in you the anointing in you ada pengorapannya dalam anda so as you lay hand on people that authority power can flow jadi kalau anda tumpang tangan doain orang kuasa dan otoritas mengalir amin saya sekarang pegang listrik ya saya shock kan kan saya pegang listrik kesetrum ya saya shock amin sekarang dia pegang saya bagaimana shock juga betul kan kesetrum juga ya when he got anointing authority power waktu dia diurapi dengan otoritas dan kuasa when I hold him disini atau disini mana aja amin hallelujah when I touch him that same anointing flow on me when he hold me that anointing flow on me that's why the Lord called you amin you are special in the eyes of the Lord that's why God called you that's why Jesus is asking makanya Yesus tanya bawa dia bawa dia ke sini apa yang kau kehendaki waktu kita tanya dengan tepat maka Tuhan pakai anda luar biasa amin hallelujah ya saudara-saudari pagi ini dia panggil kau untuk pekerjaan besar amin pekerjaan besar sedang terjadi reformasi besar saat ini amin saat ini banyak anak muda yang sedang kembali ke gereja banyak orang yang sudah tinggalkan gereja mereka akan against mereka yang melawan anti gereja banyak orang yang tinggalkan sudah gereja mereka akan kembali lagi amin hallelujah karena Tuhan panggil dan dia mengurapi engkau kalau engkau percaya engkau akan lihat kuasa saya mau doakan anda mari berdiri saudara kita berdiri semua kita berdiri bersama kita tutup mata sejenak dalam nama Yesus apa panggilanmu sadarkah anda Tuhan setiap hari panggil engkau tiap hari Tuhan bicara anda sadar atau tidak kadang kita mungkin mengeluhi saya gak tahu Tuhan ngomong apa hari ini Tuhan tidak pandang siapa anda dia tidak pandang pekerjaan anda tapi Tuhan panggil engkau dia tidak pernah melihat kondisimu tapi dia sangat mengasihi engkau sekalipun dia sedang melewati Jericho dia tahu hari itu dia akan bicara dengan Bartimeus dia tahu dia akan hadirkan perubahan dalam Bartimeus makanya dia mau lewat Jericho ini harinya Bartimeus ini hari kesembuhan ini adalah hari dimana kebutaannya dinormalkan Tuhan mau buka matanya saudara-saudari berkasih dengan hal yang sama juga dia mau lakukan hal yang sama dalam hidupmu dia mau buka matamu dia mau buka mata rohanimu waktu dia buka mata rohanimu maka engkau akan ngerti pekerjaan si jahat dan engkau akan ngerti Allah dan muslim apa dan apa yang mau Allah kerjakan makanya Allah mau buka mata rohanimu saudara-saudari terkasih siapkan diri bilang ya Tuhan Tuhan engkau yang pegang kendali hurabaka santari hurabaka santari hurabaka the people who are just I pointed you can come in hurabaka santari hurabaka santari hurabaka santari family hurabaka santari hurabaka santari hurabaka santari siapa saudari disini even today you you came here you say let God speak to me ada seorang saudari waktu engkau datang pagini engkau bilang Tuhan bicara pada saya Tuhan bicara dengan saya bicara lah dengan saya ada satu orang saudari disini siapa orangnya mari ke depan engkau tadi doa engkau minta Tuhan bicara lah dengan saya siapa orangnya seorang saudari perempuan mari ke depan dalam nama Yesus hurabaka ada satu lagi saudari engkau meminta kesembuhan cari kesembuhan engkau cari kesembuhan siapa orangnya siapa orangnya mari ke depan ada satu lagi orang disini orang tuamu tidak disini orang tuamu di desa tapi mereka sedang ada masalah selalu kamu doakan mereka selalu kau doa Tuhan jamah keluarga orang tuaku karena aku gak bisa ke sana tapi aku percaya kalau aku berdoa maka Tuhan kau bisa jaman mereka siapa orangnya siapa orangnya yang lain yang lain yang lain saudara yang dibelak yang lain Yang lain saudara yang di belakang Boleh tutup matanya sejenak Tutup matanya Tuhan keberdoh kuasamu yang dahsyat bekerja Zamanmu mengalir saat ini Tuhan kau punya tujuan yang hidupnya Saat ini Aku lepaskan Tuhan ku serahkan saudaraku ini dalam tanganmu Otoritas kuasamu mengalir Memberkata puteraku Aku adalah Allah yang memberkati Tuhan berkata kalau anak-anakku setia padaku Maka selalu aku setia juga Nah kesetianku dalam hidupmu Itu membuka pintu Saat ini membuka pintu Mulai hari ini Dan ke depan yang kau akan melihat satu demi satu Bahkan dalam keuanganmu Tuhan berkata aku akan membawa pertumbuhan Tuhan berkata anakku Anakku puteraku Taburlah benih yang baik dan pelayanan Tuhan berkata waktu kau tabur dan pelayanan Itu akan menghasilkan terobosan Dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa Aku lepaskan berkatmu Tuhan aku berdoa untuk anak-anakmu Saat kau bicara pada mereka Dalam nama Yesus Jamahanmu mengalir Tuhan Tuhan selalu kau punya tujuan yang hidup mereka Saat ini Aku lepaskan urapanmu Jamahanmu terjadi Dalam nama Yesus Saat ini Tuhan keserahkan mereka dalam tanganmu Aku berdoa untuk anakku Turun Tuhan kau punya tujuan Engkau pegang kendali Biarlah pengurah pening spesial Jamahan Allah Dilepaskan dalam nama Yesus Jamahan Allah Dalam nama Yesus Dilepaskan Dalam nama Yesus Tuhan kau berdoa Kuasamu yang dahsyat Pegang kendali Darah Yesus Tutup bungkus Sembuka orang tuanya Dan anaknya Sembuh Sembuh dalam nama Yesus Dilepaskan Kesembuhan dilepaskan Dan orang tuanya mengalami kesembuhan Tuhan keserahkan anak muda ini dalam tanganmu Tuhan engkau mendengarkan doanya Dan Tuhan tahu yang didamisi hati terdalamnya Karenanya aku berdoa Tuhan kuasamu turun Dan jamah dia Apapun yang dia minta Dalam kesembuhan pemulihan berkat terjadi Dalam nama Yesus Saat ini Aku lepaskan dalam nama Yesus Tuhan ku serahkan dia dalam tangan Saat ini Jangan ku mengalir saat ini Kuasamu yang dahsyat Mengalir Tuhan kuasa mendasyat Aku minta Jangan Dalam nama Yesus Aku lepaskan Dalam nama Yesus Janganmu mengalir Aku minta kuasamu yang dahsyat Darah Yesus Untuk bungkus melindunginya Saat ini Aku lepaskan Saat ini Janganmu mengalirkan Saat ini Aku berdoa untuk mereka Dalam nama Yesus Allah mau Supaya kalian Hidup Berendam Dalam firman Allah Ada tiga hal Mesti terjadi Dalam hidup sehari-hari Satu Doa Dua Baca Alkitab Dan ketiga Mesbah keluarga Nomor satu Doa maksudnya Doa pribadi Kemudian dua Baca Alkitab Dan ketiga Mesti ada mesbah keluarga Tiap hari Tiga hal ini Mesti praktek Setelah itu Kalian akan lihat Perlepasan total terjadi Dalam nama Yesus Satu Aku serahkan mereka Aku lepas Nama Yesus Berkat Jangan khawatir Jangan menyerah Jangan berpikir Sudah habis Tuhan bilang Jika kau percaya Tuhan akan kasih kau Rumah yang baru Rumah Pengharapan baru Jika kau percaya Dalam waktu dua minggu Tuhan akan kasih Satu tanda Percaya Pengharapan baru Tuhan kasih Dalam nama Yesus Satu tanda Tuhan keberdoa Aku lepas Kuasa Jangan menyerah Jangan menyerah Dalam nama Yesus Kuasa dan otoritas Mengalir Satu tanda Jangan menyerah Aku lepas Sudah berapa lama Sampai insya Tuhan Tuhan keserahkan dia Aku minta kuasa Setiap kuasa Hal-hal yang dunia Aku patahkan Segala kejahatan Segala yang gak benar Aku patahkan dengan darah Yesus Aku lepas ke kuasa Allah Terima 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 Tuhan keserahkan sederahku ini Dalam tanganmu Aku minta otoritas dan kuasa Jamahanku mengalir Jamahanku Dan Yesus Aku lepas Jamahanku mengalir Tuhan keserahkan dia Dalam tanganmu Terima jaman awan Sekarang Jamanmu mengalirku Aku berada kuasa Yang gak syek Apapun yang dia rindukan Tuhan Biar dia Terima Dalam nama Yesus Aku lepas Dalam nama Yesus Jamanmu mengalir Tuhan Tuhan aku berdoa untuk Anak muda ini Tuhan kau selalu Sipen terbaik bagi dia Si Tuhan bagian kendala Satu Aku berdoa Aku lepaskan Keluarga Oke Tuhan terima kasih Tuhan keserahkan mereka Dalam tanganmu Aku percaya Selalu tanganmu perkasa Atas hidup mereka Berkasih mereka Beri mereka semangat Dalam nama Yesus Aku lepaskan Berkata Satu ini Tuhan kau berdoa kuasa Jamahanmu mengalirku Satu ini Tuhan kau bicara pada Dia Dalam nama Yesus Biar dia terima berkata Aku lepaskan Amin Mulai hari ini dan ke depan Ini adalah konfirmasi dari Tuhan Tanda Mulai hari ini dan ke depan Akan ada perubahan dalam khutbahmu Dalam pelayananmu Dalam pengurapanmu Dalam semua area kau akan ada perubahan Dan akan banyak orang panggil engkau 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 akan doakan mereka Ada beberapa orang akan panggil engkau Telepon Nanti akan bisa Supaya engkau datang Mendoakan mereka Habis Mendoakan Kuasa Itu akan Tuhan ubah Akan diubahkan Sehingga pola pikirmu Tidak hanya melulu ponpianak Tuhan akan buka Ke kota yang lebih besar Tuhan akan kasih kota yang lebih besar Tuhan akan mau Berikan engkau yang lebih besar Terima Terima Aku lepaskan Amin Zamanmu mengalir Tuhan keserahkan dia Adap tangan Otoritasan kuasa Aku lepaskan Amin Amin Tuhan keserahkan dia Tuhan keserahkan dia Diberkati Tuhan Senang sekali Pagi hari ini kita dilayani oleh Pastor Daniel Rats Kami sebagai Gembala lokal dan seluruh pengurus Di Padus La Pontianak Mengucapkan terima kasih Buat pelayanan Pastor Dari malam sampai hari ini Sungguh luar biasa Tuhan pakai Puji Tuhan Saya mengingatkan bahwa Sebentar sore Kita tetap ibadah Di Adi Sucipto Ibadah yang kedua Jam 5 sore Sampai dengan selesai Dan kegiatan berjalan Seperti biasa Puji Tuhan Terima kasih Buat kehadiran Bapak-Ibu Sudara Tuhan Yesus Memberkati kita semua Puji nama Tuhan Seperti Bapak-Ibu yang diberkati Kedua dengan kebenaran firman Haleluya Bapak-Ibu Sebelum kita memberikan persembahan Ijinkan saya Menyampaikan sesuatu Kalau boleh saya saksikan Saya ketemu beliau 20 tahun yang lalu Pak Jumat beliau mungkin Tidak kenal saya Saya Jumat di GBI Singkawang Tahun 2012 Bapak ke Singkawang Dan beliau mendoakan saya Yang saya ingat sampai sekarang Adalah Bawa doa Bapak begini Nakku bertahanlah Sebentar lagi Apa Padanggurun Dan Apa Hutan Lantara Akan kamu lewati Dan memang Kondisi saat itu Saya pribadi Merasa kayak di Padanggurun Merasa kayak di hutan Ya Begitu beratnya Ya Tahun 2012 Dan saya waktu itu Masih jadi pegawai Hanya Ya Secara duniawi Kami tidak punya apa-apa Karena utang banyak Ya Pakai motor pun Motor dinas legenda Tapi puji Tuhan Tuhan kuatkan Melalui Pak Daniel Rats Dan tahun 2013 Saya sudah dipercayakan Suruh nyetir mobil Walaupun mobil dinas 2014 Secara jasmani Kami juga dipulihkan Sudah boleh Menyicil rumah Yang kami tempati sekarang Ya Kalau Tidak diingatkan Mungkin ya Ya Tidak bertahan Dan berikutnya juga kami Secara fisik diberkati Tapi Secara keluarga pun Mulai dipulihkan Dan mulai saat ini Ya memang pesannya Sangat Sangat singkat Bertahanlah Sebentar lagi Kamu akan melewati Hutan Belantara Dan Padang gitu Yang artinya Kalau Kalau tidak bertahan Ya mungkin Tidak bisa lewat itu Itu pesan yang 20 tahun lalu Yang saya ingat Pas hari ini Ditemukan dengan Pak Daniel Puji nama Tuhan Baik Bapak Ibu Kita akan Sama-sama memberikan Persembahan Saya rasa cukup Kesaksian dari saya Kita akan Sama-sama memberikan Persembahan Mari kita bersatu Di dalam doa terlebih dahulu Puji nama Tuhan Buat kebaikanmu Kebesaranmu Tuhan Dalam kehidupan kami Kau senantiasa Sempurna menyertai kami Dan pada pagi yang indah Dini Tuhan Sebagai ungkapan Syukur kami Karena engkau baik Kami akan memberikan Persembahan Kami percaya segala Suatunya Kudus dan berkenan Di hadapanmu Di dalam nama Yesus Kami dengan bersuka Cita memberikan Persembahan ini Haleluya Amin Sambil kantong Persembahan diedarkan Kita akan Sama-sama menyimak Pengumuman Terima kasih Aku tahu Kau angkatku Walaupun Morning Blessing Morning Blessing bukan program manusia Morning Blessing adalah Bengkelnya Tuhan Saya sangat diberkati Melalui program Morning Blessing ini Saya melihat banyak Bujizat Tuhan yang terjadi Banyak kemuliaan Tuhan Yang dinyatakan Melalui Morning Blessing ini Yang sakit disembuhkan Yang lumpuh berjalan Yang buta melihat Yang terikat dibebaskan Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan Semua itu kami dapati Saat kami datang menyembah Di Morning Blessing ini Salam pulih kembali Itu Morning Blessing Membangga Ibu saya Jadi disiplin rohan Morning Blessing Baikannya Tuhan Hadirat dan musisa Tuhan Sungguh nyata Shalom Selalu Morning Blessing Ada kuasa Tuhan Yang dinyatakan Iman kita semakin bertumbuh Dan percaya Bahwa ada tangan Tuhan Yang selalu menopang kita God bless you Morning Blessing Menjadi kesaksian saya Mengalami realitas Kemahkuasaan Tuhan Morning Blessing Dasyat Jadi pastikan saudara hadir Setiap hari di Morning Blessing ya Pasukan Morning Blessing Yes Yesusku Yesusku Cahayatku Terangi Setiap jalan hidup Yesusku Cahayatku Terangi Terangi Sesiap jalan hidup Selamatku melanggar bersamamu Selamat tinggal Selamat tinggal Di jalanku Di jalanku Ku tahu Ku tahu Kebangkaku Selamat tinggal Aku berjalan Di jalanku Di jalanku Di jalanku Di jalanku Dan selalu Memegangku Meskipun ku penuh Dan selamat tinggal Dan selamat tinggal Di jalanku Di jalanku Dan selamat tinggal Tuhan Tuhan Di jalanku Di jalanku Di jalanku Di jalanku Dan selamat tinggal Tuhan Tuhan Di jalanku Di jalanku Di jalanku Tuhan Tuhan Di jalanku Tuhan 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 Menyertai Tuhan Dan Menteri Tuhan 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 pasti menyertainya dan membuatnya berhasil, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan siang hari ini. Engkau tahu kerinduan kami, engkau tahu hati kami Tuhan, engkau tahu perkumulan kami, engkau tahu apa yang kami alami hari ini karena tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami mengalami jawaban yang indah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan kami mengalami pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kebebasan terjadi Tuhan. Kami mengalami terobosan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami akan terus naik dan bukan turun Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada setiap kami, Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Karena kami tahu siapa Allah kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapak kita. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan daripada roh kudus menyertai memberkati kita. Siang hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.